Oke Sellers, akhir-akhir ini Marketplace itu berlomba-lomba dalam menaikan biaya layanannya Dan Marketplace ini memiliki alasan-alasan tertentu Pada video kali ini kita akan fokus membahas mengenai alasan Marketplace menaikan biaya adminnya Apa sih alasan sebenarnya Marketplace ini menaikan biaya layanannya? Kita bahas Oke Sellers, di sini pertama-tama kita bahas dulu mengenai apa itu Marketplace Marketplace adalah pasar tradisional yang dikemas secara online teman-teman Nah Marketplace ini berperan sebagai pihak ketiga dan Marketplace ini mempertemukan antara penjual dan pembeli teman-teman Jadi Marketplace itu menyediakan suatu ruangan untuk pembeli dan penjual itu bertemu dan melakukan transaksi teman-teman Di ruangan tersebut, di ruangan yang sudah disiapkan oleh Marketplace-nya ini Nah cara Marketplace dalam mendapatkan uang itu cukup sederhana Jadi ketika mereka menyediakan ruangan dan pembeli penjual ini bertemu dan melakukan transaksi Nanti Marketplace akan mendapatkan uang dari penjualnya teman-teman Jadi Marketplace kan sudah menyediakan ruang kan untuk pembeli dan penjual Nah penjual ini harus membayar sewa ruangannya itu teman-teman Jadi kira-kira seperti itu untuk gambarannya Itu yang pertama dari transaksi ya Yang kedua dari iklan teman-teman Jadi ketika suatu penjual membeli iklan di Marketplace-nya Mereka juga akan mendapatkan uang teman-teman Nah jadi seperti itu Nah ini cara pertama yang cukup menarik ya Jadi Marketplace itu kan adalah suatu ruangan kan Dan di ruangan tersebut ada banyak sekali penjual yang sudah siap menjualin barangnya teman-teman Nah tugas Marketplace ini cukup sederhana Yaitu mendatangkan pembeli ke ruangan tersebut teman-teman Agar bertransaksi dengan salah satu penjual yang ada di ruangan tersebut Oke jadi seperti itu untuk cara kerja Marketplace dan juga cara Marketplace dapat duit ya Oke sellers disini kita masuk pada topik pembahasan utama yaitu persaingan Marketplace Nanti ini juga ada hubungannya nih dengan biaya admin yang naik Nah pertama-tama kita bahas mengenai kenapa sih Marketplace ini bersaing dan bagaimana sih cara Marketplace ini bersaing Nah cara Marketplace bersaing itu dengan menarik pembeli sebanyak-banyaknya ke platform mereka teman-teman Jadi untuk cara menarik pembeli ini mereka gembor-gemboran dalam memasang iklan Ataupun memasang promo-promo tertentu yang mendatangkan pembeli ke platform mereka teman-teman Nah kalau iklan dan memasang promo itu tentunya butuh budget kan Nah Marketplace nggak kuat teman-teman kalau nahan biaya ini sendirian teman-teman Jadi Marketplace membebankan biayanya salah satunya ke para seller atau para penjual di Marketplace teman-teman Jadi seperti itu Toh juga nanti seller juga akan mendapatkan keuntungannya kan Jadi ketika Marketplace menarik audiens sebanyak-banyaknya ke tempatnya dan bertransaksi di sana Seller juga akan mendapatkan keuntungannya teman-teman Jadi Marketplace berpikir bahwa kalau seller untung kita sebagai Marketplace juga harus untung teman-teman Menurut saya ini 50-50 ya dan adil juga Marketplace-nya untung kitanya juga untung teman-teman Jadi seperti itu Tujuan Marketplace dalam menaikkan biaya adminnya yaitu meningkatkan biaya promosinya Agar semakin terkenal dan menarik banyak pembeli Dan yang kedua menyediakan promo-promo tertentu Intinya mereka melakukan suatu kegiatan yang mendatangkan pembeli ke platform mereka teman-teman Dengan uang yang banyak mereka bisa pasang iklan secara massal misalkan Atau gembur-gemburan dan mereka juga bisa pasang promo-promo tertentu untuk menarik para pembeli teman-teman Nah uniknya ketika ada salah satu Marketplace yang menaikkan biaya adminnya Marketplace lain juga ikut menaikkan biaya adminnya teman-teman Alasannya cukup sederhana karena suatu Marketplace juga tidak mau kalahkan dengan Marketplace lainnya Jadi ketika suatu Marketplace menaikkan biaya layanannya dan memperbesar budget iklannya untuk menarik pembeli Marketplace lain juga tidak mau kalah teman-teman Oke jadi seperti itu ya Tujuan utama dari Marketplace itu adalah menarik banyak pembeli ke platformnya teman-teman Nah untuk menarik pembeli ini mereka butuh biaya dan biayanya ini salah satunya dibebankan ke para seller atau para penjual teman-teman Jadi seperti itu alasan Marketplace bersaing ya jelas tidak mau kalah dengan Marketplace lainnya Dan ketika salah satu Marketplace menaikkan biaya layanannya Marketplace lain juga akan ikut menaikkan biaya layanannya Karena mereka tidak mau pembeli lain itu belanja di Marketplace lain Marketplace mereka teman-teman Oke paham ya Oke sellers disini sekarang kita bahas mengenai dampak kepada para seller Para kita sebagai penjual di Marketplace teman-teman Nah ini ada dampak positif dan dampak negatifnya ya Nah pertama-tama kita bahas nih untuk dampak negatifnya Nah dampak negatifnya tentunya profit kita akan turun teman-teman Tadinya kita untung sekitar 20% dari satu produk yang kita jual di Marketplace Sekarang mungkin turun sekitar 15% ataupun 10% teman-teman Dari satu produk yang kita jual di Marketplace Jadi intinya profit kita itu menurun teman-teman ketika biaya admin ditingkatkan oleh Marketplace teman-teman Itu adalah salah satu dampak negatifnya ya Emang sangat merugikan bagi penjual tapi jangan salah ini juga ada dampak positifnya teman-teman Nah dampak positifnya ya pembeli akan banyak yang berdatangan ke Marketplace teman-teman Nah Marketplace itu kan menaikan biaya admin kan Nah ketika mereka menaikan biaya admin mereka akan menggunakan sebagian uangnya untuk iklan teman-teman Nah iklan itu akan mendatangkan pembeli ke Marketplace teman-teman Nah ketika banyak pembeli yang berdatangan ke Marketplace kita tinggal maksimalin aja untuk peluang tersebut teman-teman Ingat ya banyak pembeli di Marketplace itu belum tentu beli di toko kita teman-teman Jadi kita harus manfaatkan peluang ini ataupun kesempatan positif ini teman-teman Oke jadi seperti itu ya untuk dampaknya ada dampak negatif dan juga dampak positif teman-teman Oke selers jadi seperti itu untuk pembahasan video kali ini Kalau kalian ada pendapat mengenai video ini ataupun seputar Marketplace Kalian bisa ketik ya di kolom komentar Nanti saya akan jawab pernyataan atau pertanyaan kalian Sekian dari saya saya Ahmad Hidayat Terima kasih Mantap Bye guys